Sementara itu pemirsa di bidang sosial budaya, Jawa Press nomor urut 02 Sandiaga Uno lebih membangun kerjasama dengan berbagai pemegang kepentingan serta bertujuan menciptakan ekonomi kreatif. Sedangkan Jawa Press nomor urut 01 Kiai Haji Marufamin akan membangun opera seperti di Sydney sebagai eksibisi budaya. Anggaran dan infrastruktur masih kurang. Tapi kita harus melihat dari sisi kemitraan. Karena saya yakin jika pemerintahnya berpihak terhadap pembangunan budaya bisa mengajak banyak sekali pihak-pihak yang lain seperti dunia usaha, akademisi, universitas-universitas bisa ditingkatkan kurikulum yang mengarahkan minat untuk mencintai kebudayaan kita. Dari sisi kebudayaan saya yakin akan muncul peluang-peluang ekonomi berbasis kebudayaan yang akan menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan. Ekonomi kreatif. Di bawah Prabowo Sandi kita akan tingkatkan bukan hanya anggarannya tapi wewenangnya juga untuk mengkolaborasi semua kekuatan yang kita miliki. Budaya kita juga tercermin dalam potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia. Bahwa saya kita akan menyiapkan dana abadi kebudayaan supaya kebudayaan ini makin berkembang di samping dana abadi pendidikan, dana abadi riset sehingga kebudayaan bisa berkembang. Dan kebudayaan ini juga kita dorong untuk juga bisa mengembangkan kebudayaan kita melalui ekonomi kreatif. Karena itu pemerintah sekarang sudah membentuk backraft badan ekonomi kreatif. Dengan badan ekonomi kreatif ini kita akan mengembangkan kebudayaan dan kita adakan festival kebudayaan di berbagai negara di dunia. Ini adalah cita-cita besar yang ingin kami kemukakan. Bahkan insya Allah kami juga akan membangun semacam opera seperti opera yang ada di Sydney untuk eksibisi dan pertemuan kebudayaan.